Halo, selamat datang di Terjemah Induk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris halaman 3.2 dan 3.3 bab 3, kita masuk bab 3, party time kelas 11. Nah, kita baca kompetensi dasarnya bisa kita lihat bahwa kita pada bab ini akan mempelajari tentang bagaimana membuat sebuah undangan dan fungsi sosial dari sebuah undangan dan unsur kebahasaannya. Jadi, kita akan mempelajari lebih dalam tentang undangan. Nah, kita lihat di bagian A praaktifitas bacalah drama di bawah ini. Ini ada kutipan drama Ya, kutipan drama Nah, kita baca Tuan Louisel Sayang, saya punya kejutan buat kamu Nah, menjawab istrinya Benar? Benarkah? Apa kejutannya? Nah, Mr. Louisel Ini bahasa apa? Bahasa Perancis ya Monsur Lihatlah sendiri Nah, dia meletakkan undangan di atas meja Nah, dengan segera dia Monsur apa? Madame Louisel ya istrinya membuka envelope-nya dan mengeluarkan sebuah kartu yang terprint tercetak ya Kartu cetakan dan membaca Nah, apa yang dibacanya? Tuan dan Nyonya Rompeniu ya Mengundang Monsur ya Perdana Menteri ini ya Menteri dan Nyonya Rompeniu Tuan dan Nyonya Louisel di Kedutaan pada Senin malam tanggal 18 Januari Nah Mr. Louisel berkata Sangat bagus bukan? Menjawablah istrinya Apa maksudmu? Apa yang bisa Apa yang bisa saya lakukan dengan hal ini? Nah, dia melemparkan undangan tersebut ke atas meja Nah, itulah cuplikan drama yang sebagai pengantar pelajaran kita kali ini Nah, ini ada diskusi kita diskusikan Nah, pertanyaannya Nah, jawabannya terserah kepada kalian ya tetapi harus dijawab secara umum dan apa namanya umum maksudnya itu bisa diterima alasannya bisa diterima Nah, jadi menghadir pada acara tersebut Nah, itu guna dari alasan orang mengundang orang-orang untuk sebuah acara membuat undangan ya untuk memberitahu dan langsung mengundang agar dapat menghadiri acara tersebut itu yang pertama itu yang pertama kenapa kamu pikir undangan itu menjadi penting di masyarakat kita Nah kenapa undangan ini menjadi penting karena itu adalah termasuk dalam etika dan kepantasan dalam masyarakat kita dia juga sebagai apa namanya dengan mengundang itu itu bisa juga berupa respect ya penghormatan ya kepada orang yang diundang dan yang mengundang juga demikian merasa hormat respect dan merasa sebagai keluarga dekat maka mereka diundang dalam acara tersebut nah nomor tiga apakah jenis undangan ya yang diberikan diatas ya pada yang diatas pada kutipan drama diatas jenis apa undangannya ini kalau kita jawab undangan itu ragu kita ya undangan yang tidak jelas kenapa seperti itu karena sebuah undangan harus jelas kalau undang resmi ya ini resmi ya apalagi di minister nah dia harus jelas kapannya ya tidak seperti ini kapan waktunya dimana tempatnya jamnya dan juga pakaian yang akan dikenakan seperti apa ya coba kita lihat di bawah nah ini undangan resmi nah ada namanya ya nama orang yang mengundang nah permintaan undangan dan banyak lagi yang harus ada dalam sebuah undangan sementara yang ini tidak ada ya seperti apa namanya seperti mengundang seperti itu saja jadi makanya nyonya Louisel ini marah ya karena tidak jelas seperti di jebak dia nah itu dia alasan jawaban diskusi kita kali ini pada halaman 33 jangan lupa subscribe dan like mudah-mudahan bermanfaat diskusikan dengan teman sampai jumpa sampai jumpa